Yang paling krusial perlu kami informasikan ini perlu diketahui juga oleh seluruh masyarakat dan mungkin aktivitas masyarakat kota Jakarta akan sedikit terganggu khususnya pada tanggal 5 hari Kamis 2024 mulai pukul 06.00 khususnya jalur seputaran Gelora Bung Karno kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas ini dari pagi kita ada tahapan untuk rekayasa di lalu lintas di tanggal 5 ini yaitu dari hijau mungkin pada saat situasi normal situasi akan kita jalankan seperti biasa nanti ada situasi kuning ada beberapa pengaturan dan ruas jalan yang akan kita alihkan dan situasi merah tentunya kita sudah menyangkut seluruh kota Jakarta khususnya jalur yang dari arah timur yaitu Cawang, Halim, yang dari arah barat yaitu Tomang dan Kluid yang ini kita rekayasa dari jauh-jauh nah di dalam wilayah GBK sendiri nanti kita akan melakukan rekayasa khususnya kita akan mengantisipasi kedatangan karena pada tanggal 5 di JCC juga ada kegiatan ISF yang berada di JCC itu mulai pagi dan nanti mereka selesainya jam 5 nah paus, kegiatan paus nanti masuknya acaranya ada jam 5 sore sehingga masa yang khususnya dari apa yang akan mengikuti MISA ini diharapkan mulai pukul 10 ini sudah mulai masuk ke GBK sehingga pada saat nanti jam 5 selesain ISF ini keluar diharapkan masa yang akan mengikuti MISA sudah berada di dalam GBK ini akan kita atur sedemikian rupa karena nanti pada hari itu yang sudah terdaftar ada 1.390 bus yang akan masuk di GBK dan ini sudah kita tempatkan kantong-kantong parkir diantaranya adalah di Semesko, di Aldiron, di Kemayoran, di Taman Mini, dan di Kampung Rambutan serta di Pool Transjakarta yang ada di Cawang ini jumlahnya insya Allah menampung dan untuk penghujung yang menggunakan roda 4 memang sudah disiakan ada di parkir dalam dan untuk roda 2 juga ada di parkir dalam seperti di Aquatic dan beberapa tempat yang memang sudah disiakan di lapangan A, B, C itu juga untuk parkir roda 4 ataupun roda 2 Pak, kalau itu Pak, pas acara MISA-nya itu Pak mengantisipasi kepadatan kendaraan setelah bubar, Pak itu bus-bus yang sudah terparkir apakah? Ya, nanti untuk penjemputannya ini adalah kita menggunakan shift jadi yang akan kita ambil dulu adalah parkiran yang paling dekat dulu Yadiro, Aldiron, dan Semesko ini untuk kita arahkan untuk nanti penjemputannya keluar dari cakra depan polda mereka nanti akan menjemputnya adalah di pintu 1 nah, yang dari Kemayoran nanti akan kita ambil masuk, mereka masuk ke apa namanya muter di Bandung 12 eh, Kudaran Senayan akan masuk ke pintu 7 jemput di parkir sebelah namanya itu apa sebelah parkir timur antara Sultan dan itu kan ada jalan nah, akan menjemputnya disitu jadi untuk masyarakat akan dijemput disitu selamat menikmati